Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum podcast ini dimulai Saya akan menjelaskan Apa sih itu BizClub BizClub itu sendiri Merupakan komunitas Bebisnis untuk Mahasiswa FTIK Universitas Semarang Yang dibawai Dan dimotori oleh Bu Natalia Sari Puji Astuti Puji Astuti MSI Dan untuk Di dalamnya kita sebagai mahasiswa Akan dibimbing bagaimana Caranya untuk Melakukan Atau mengawali sebuah Berbisnis itu sendiri Dan sekian Pemaparan BizClub itu sendiri Selamat nonton podcast berikut ini Yang membahas tentang Bisnis videografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kali ini kita kembali lagi Di podcast BizClub Dimana podcast ini kita akan Membahas tentang Tentang dunia bisnis Nah Kali ini saya akan membahas Tentang bisnis di dalam Videografi Kita sudah bertemu dengan Para pegiat bisnis videografi Yang menamakan dirinya sebagai Subbase Production Betul mas Betul Betul Subbase Production kan? Betul sekali Ini saya akan memulai pertanyaan Siapa yang akan Menanggap Menanggap bisnis? Ini selaku Owner dari Subbase Mas Yofi Bisa dikasih pertanyaan mas Ini lebih Tau gitu Oh iya Ini kayak dia Kenapa membuat Subbase Protection ini sendiri ya? Gimana sih mas? Kenapa membuat Subbase Protection ini? Kenapa gak bisnis di dunia lain? Kenapa harus videografi? Namanya kan Subbase ya Dari awal Saya suka videografi dari kecil Terus terang dari kecil Terus Untuk Itu kan hobi ya Hobi Eh tau-taunya Hobi yang menghasilkan Ya Yaudah Saya tekuni Alhamdulillah Banjir job sana sini Oke Kasih aplos Dan kalau Tidak ada job Kita ya iseng-iseng bikin film Ya Inilah yang Kadang jadi talent Kalau ada job ya Kadang dia bagian Promosi marketing gitu ya Oh Jadi marketing Ya Tim lah Kita satu tim Nah terus Subbase Production ini Selain videografi dan film itu bergerak ke apa lagi? Maksudnya Kayak menerima produk apa saja gitu mas Di dalam videografi itu Ya Ya mesti Dari Apa Ini ya Apa Apa namanya sih Kalau ini kan videografi Jadi Semua yang berhubungan dengan videografi Kita ambil Misalkan Dokumentasi Dokumentasi Kayak profil desa Misalkan iklan Video klip Kita ambil semua gitu ya Jadi Kesempatan ini kan masih terbuka lebar ya Di pati terusus gitu kan Teman-teman videografi itu masih terbatas di pati Jadi Ini juga kesempatan buat teman-teman semua juga Oke Kamu juga mungkin ya Masih belia gitu kan Yang pengen Apa namanya Bikin Video-video yang cantik yang bagus gitu Itu sekarang Lebih mudah juga Lebih mudah Ya Nah Sekarang Saya mau lanjut ke Rekam Cica Nah Rekam Cica Tanya Mas Yopi ini Kenapa kok Kau videografi Nah kan Tadi saya sudah membahas Isi dari space protection itu sendiri Tentunya Mas Yopi Apakah dulu Pernah sekolah seni Masnya di Seni film atau SMK Yang tepiknya multimedia gitu Kakak Itu Dulunya Mas Yopi Sekolah di situ Atau gimana Enggak Kalau Dulu Sekolahnya Umum ya Enggak SMK SMA Awalnya sih Dulu tertarik Pengen masuk SMK Tapi Berhubung Mungkin sudah terlancur Masuk di Umum Dan Ya Enggak Hati Hati ini Apa ya Berkata lain Kalau Enggak bisa Bohong gitu Untuk Untuk meninggalkan Passion gitu ya Main video Jadi ya Jadi ya Tadi itu ya Terbentuk lah Terbentuk sendiri Otodidak Belajar dari sendiri Otodidak Otodidak Nah Biasanya kan Kalau Kak Gitu Otodidak Itu pasti kan Ada komunitas sendiri Maksudnya Kita pernah ketemu Dengan orang lain Relasi Sena-sini Ya dulu awalnya Saya tahun berapa Ketemu sama 2005 2015 2015 ya 2015 Ya itu awal terbentuk Terberdirinya Sumbes ya Sumbes 2015 2015 Dan kita langsung Ya saya gabung lah Disini Untuk Berdiri bersama Untuk membangun Ini apa Bukan komunitas sih Bukan komunitas Bukan komunitas Tapi ya Intinya PH lah PH kecil-kecilan Disini Jadi selama Lima tahun ini Kita Selalu Mendedikasikan Ini itu Untuk Parti Tercinta Maksudnya Ini loh Ternyata Di Parti itu Bisa Bikin Videografi Yang bagus Dan Bisa dibuktikan Di karya-karya kita Misalkan Iklah Atau Videoklit Film juga Bisa dilihat Bagaimana hasilnya Bisa dicek di Youtube Youtube ya Punya Youtube juga YoVyong 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 Disini juga ada Disini ada Di YoVyong Kalau YoVyong Untuk film Berarti kayak Ini Sekarang Kita membahas Masa sulitnya Maksudnya gini Kita ke marketing Masa sulit Pastikan Ada ya Maksudnya Isu-isu Yang menekan Bisnis itu sendiri Maksudnya Mencari pasarnya Itu bagaimana Misalnya kan Kita sulit Untuk anak-anak muda Kita mencari Relasi Mencari Pasar Itu sendiri Ini yang jawab Bagian marketing Kalau Itu sih Gini Yang terpentingkan Di dalam sebuah perusahaan Kan Produknya ini bagus Dan Kita itu Bisa membuktikan Bahwa karya kita itu bagus Dan Kalau masalah sulit Ya ini Enggak juga Selama 5 tahun Kita Tetap aja Ada job Mungkin Selama pandemi Ini aja Ini ada beberapa Yang memang Rada terseok-seok Karena memang Sana-sini Cancel Itu jelas Memang bener-bener Kita Rada-rada Seret Jadi kita Malah fokus Untuk bikin konten Di YouTube Bukan dari Projek-projek Di luar Offline-nya Bener-bener Off ya Justru kayak konten Itu kita Memberikan pasar Bahwa kita Memiliki Projek seperti ini Bahkan kita Membuat Projek seperti ini Dan Ini bisa menjadi Daya tarik Untuk Pasal itu Sdiri Atau Bagaimana Mungkin Next lah Bisa melihat Hasil-hasil karya kita Mungkin Kalau saat ini Kita fokus Malah di film Dari beberapa Job kita Juga dari Film Misalkan Dari Desa sana Desa sini Melihat film Kita tertarik Nah Dari Situlah Mereka Juga Pengen Membuat Film Profile Desa Juga Itu kan Tentunya Pasti ada Target Sendiri Maksudnya Kita Memberikan Public Relation Maksudnya Kita Memberikan Relasi Ke Para Publik Untuk Mengetahui Bahwa Kita Memiliki Produk-produk Yang Unggu Lebih Dari Bisnis Videografi Yang Lain Maksudnya Bisnis Yang Lain Apa Yang Memiliki Dari Terik Sendiri Bagi Space Conteks Kalau Kita Selalu Update Kita Selalu Update Mengenai Videografi Tersebut Selama ini Yang Menjadi Apa Toll Up Kita Adalah Dimana Di Youtube Di Platform Youtube Itu kan Ada Beberapa Konten Yang Emang Selalu Update Mengenai Videografi Yang Bagus Yang Trending Kita Tetap Update Disitu Jadi Kita Nggak Bakal Sampai Kudet Jadul Idealis Ya Betul Untuk Selanjutnya Gini Mas Survive Nya Bagaimana Mas Maksudnya Survive Ini Kayak Kita Berkembangnya Di Dunia Bisnis Agar Kita Tidak Terpaku Dengan Bisnis Yang Lain Kayak Persaingan Yang Tidak Siap Kita Memberikan Promosi Ya Kalau Persaingan Bonus Bonus Kalau Persaingan Gini Itu Jelas Ada Cuman Kita Beberapa Kali Kita Collab Sama Videographer Lain Competitor Bahkan Temen Sediri Jadi Kita Bukannya Merasa Bersain Atau Gimana Kita Malah Sering Collab Dan Kalau Misalkan Kita Butuh Kekurangan Alat Kita Sewa Kekurangan Tim Kita Kesana Misalnya Dipada Sendiri Yang Berdiri Seperti Subes Kayak Gini Gak Banyak Mas Terbuka Panjang Lebar Jadi Untuk Videografi Terbatas Berarti Target Market Itu Sering Sedikit 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 Soalnya Ini Ini Juga Apa Namanya Pengaruh Pengaruh Juga Apa Pengaruh Juga Sisi Ya Target Kita Juga Lah Maksudnya Itu Dan Nantinya Itu Subes Akan Selalu Lebih Bagus Dan Bagus Dan Tentunya Kedepan Apa Namanya Itu Sharing Kita Akan Lebih Mungkin Selama Ini Yang Tau Kan Dipati Atau Yang Dipudus Melebar Sayap Market Share Ini Pertanyaan Selanjutnya Apakah Bebisnis Videografi Itu Memerlukan Gear Yang lengkap Atau Maksudnya Gini Tentunya Pada Saat Kita Memulai Videografi Bisnis Ini Tentunya Kita Tidak Memiliki Alat Ketika Kita Tidak Memiliki Alat Apa Untuk Mencari Masalah Ini Biasanya Kita Tidak Bisa Memiliki Alat Dan Tidak Mau Terjun Ke Dunia Videografi Ini Sendiri Tidak Tidak Harus Alat Lengkap Sebenarnya Satu Kamera Sudah Bisa Jalan Tergantung Kitanya Mau Berusaha Untuk Melengkapi Itu Misal Nyewa Misal Kita Kurangan Alat Apa Kita Nyewa Jadi Tidak Harus Melengkapi Alat Dulu Baru Kita Action Gitu Enggak Yang penting Kemauan Kita Berani Dulu Dengan Seadanya Dulu Dan Rasa Itu Penting Rasa Rasa Gak Asal Nembak Biasanya Kalau Video Video Dulu Asal Gitu Sipo Gambare Misalnya Seperti Itu Penting Kerekam Kita Enggak Kita Bener Bener Pakai Teori Juga Biar Hasilnya Itu Bener Memuaskan Untuk Klien Kita Berarti Dengan Satu Kamera Itu Sendir Kita Bisa Memulai Bisnis Videografi Tanpa Perlu Memerlukan Alat Yang Lengkap Badi Seperti Itu Tergantung Tergantung Budget Model Tergantung Budget Maksudnya Kita Melayani Dari Harga Permintaan Klien Misalkan Sekian Honor Rupo Honor Go Tapi Kita Tetap Ada Standarnya Walaupun Semurah Apapun Kita Ada Kualitas Lah Tidak Saya Pernah Menemui Di Sosial Media Masalah Seperti Ini Masalah Gear Untuk Videografi Itu Sendiri Katanya Ada Yang Berpendapat Seperti Ini Gear Tidak Sebagus Sebagus Apapun Itu Yang Penting Itu Hasil Kartanya Ada Yang Sebagian Orang Menganggap Gear Itu Perlu Karena Target Pasar Sudah Tau Maksudnya Pasar Ini Orang Sudah Tau Kalau Kamera Yang Bagus Sony Lumi Canon Itu Ibaratnya Gini Relatif Sehebat Apapun Gernya Kalau Orang Tidak Punya Rasa Tidak Bisa Meng Operasional Ya Bisa Meng Operasional Cuma Dia Tidak Punya Rasa Yang Punya Rasa Malah Yang Katakanlah Yang Belum Punya Gear Kan Jadi Relatif Ibarat Kita Melihat Oh Itu Cantik Baginya Belum Tentu Cantik Bagi Kita Kita Masalah Gear Masalah Gear Selalu Kita Temui Dimanapun Bagiku Untuk Yang Beranggapan Seperti Itu Ibarat Orang Pamer Pamer Gear Harus Punya Gear Yang Ini Mewah Ini Baru Bisa Jalan Enggak Kalau Saya Pakai HP Pun Bisa Kalau Sekarang Kan Memang HP Bagus 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 Jadi Kak Awal Dulu Mas Tufi Kan Memakai Apa Awal Pertama Berdirinya Subes Ini Kalau Awal Kita Candy Kayaknya Sebelum SLR Mungkin Malah Handphone Galaxy Mito 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 Latihan Film Kalau saya belum kenal Sama Mito Pakainya HP Cina Mas HP Cina Mito Tapi Sudah Diedit Video Puter Ya Kalau Lihat Hasilnya Ini Bisa Ketawa Untuk Saat Ini Karena HP Saat Ini Bagus Kalau Zaman Dulu Sudah Wah Gitu Tapi Sejak Tahun 2015 Kita Sudah Mulai Memakai Kamera Update Kita Sudah Mulai Bikin Film Itu Pakai Kamera Terus Next Gara Gara Bikin Film Itu Sudah Langsung Dilihat Orang Kita Pakai Drone Juga Jatuh Drone Pake Drone Phantom 3 Jatuh Drone Itu Beli Sendiri Atau Itu Bisa Dilihat Di Film 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 Trouble COD Itu Kita Udah Pakai Drone Itu Trouble COD Film Pendek Atau Film Panjang Ceritanya Apa Maksudnya Gini Tentunya Dari Awal Sudah Kita Membuat Karya Kita Menunjukkan Soft Skill Kita Nah Ini Kan Tekst Yang Pernah Kita Buat Kepada Bayang Itu Ada Dua Film Masing Film Kurang Lebih Satu Jam Yang Kedua Satu Jam Lebih 70 Menit Malah Bisa Dibilang Film Itu Panjang Panjang Film Panjang Itu Mungkin Satu Film Panjang Yang Pernah Belum Ada Yang Bikin Film Panjang Pendek Dan Itu Dengan Memang Sudah Sinematik Seperti Movie Bisa Kalau Bikin Ya Udah Lah Sepaya Mono Tapi Waktu Itu Kita Sudah Bikin Film Seperti Itu Waktunya Enggak Sebenar Juga Benar Produksinya Benar Dilakukan Maksudnya Kaya Praproduksi Produksi Sampai Post Produksi Itu 8 Bulan Loh Sudah 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 Kurus Gemuk Potong Tiga Kali Bener Beneran Itu Yang COD2 COD2 Nah Kita Lanjut Nanti Konsep Konsep Dalam Videografi Ini Maksudnya Konsep Dalam Videografi Bisnis Videografi Menurut Mas Yopi Itu Konsepnya Dalam Artian Lu Mas Tes Pertama Dalam Artian Bisnis Videografi Salah Satunya Kita Tetap Mengembangkan Apa Ya Memiliki Tes Sendiri Ya Skill Ya Pertama Skill Dulu Harus Bisa Terus Rasakan Tes Tadi Yang Ketiga Harus Tetap Up to Date Dan Menghasilkan Enggak Setakunan Request Juga Tergantung Permintaan Dari Klien Dia Maunya Seperti Apa Itu Tetap Kita Terapkan Dan Ditambahin Sama Yang Kita Punya Maksudnya Rasa Kita Lagi Karakter Yang Gimana Gimana Kita Menyatukan Tes Kita Dengan Apa Yang Diminta Oleh Klien Itu Sendiri Maksudnya Sebelum Kita Mengeksekusi Video Graf Itu Sendiri Pastikan Ada Tahapan Yang Sebelumnya Untuk Mengeksekusi Supaya Klien Itu Tertarik Tertarik Dan Kita Satu Visi Dan Visi Kita Akan Pertama Janjian Dulu Untuk Apa Istilahnya Ketemu Klien Dan Biasanya Kan Kita Tunjukin Sample Contoh Contoh Ini Videonya Lewat Laptop Ini Contohnya Gini Terus Dia Tertarik Apa Enggak Kadang Dia Punya Pandangan Sendiri Bisa Bikin Yang Seperti Ini Gak Mas Tergantung Jadi Tergantung Permintaan Jadi Tergantung Klien Dan Tentunya Sebelum Kita Mengesekusi Videografi Yang Ingin Diminta Klien Kita Ketemu Dulu Kita Harus Mampu Menunjukkan Video Kita Selain Menunjukkan Video Dalam Dunia Marketing Itu Selain Menunjukkan Video Menunjukkan Menunjukkan Secara Langsung Tadi Lewat Online Bisa Kita Ngobrol Santai Habisnya Sambil Tetap Gini Misalkan Ikir Gani Mas Sambil Tidak Menyesuaikan 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 Budget Kadang Yang Banyak Wedding Kadang Orang Yang Pengen Murah Murah Kualitas Kualitas Bagus Tapi Murah Seperti Itu Gini Mas Saya Kan Mau Memulai Ini Memulai Mau Produk Yang Akan Saya Jual Pada Klien Contoh Yang Pertama Divisi Iklan Dimana Kalau Membuat Iklan Itu Sendiri Dengan Klien Mas Maksudnya Proses Prosesnya Cama Keeksekusi Di Lapangan Itu Seperti Apa Iklan Apa Iklan Iklan Misalkan Produk Ya Kritik Misalnya Kritik Ya Gini Klien Biasanya Pengen Video Itu Kan Ditonton Banyak Orang Biar Langgu Ya Ini Pinter Pinter Kita Untuk Bikin Iklan Tersebut Konsep Awal Seperti Apa Kalau Jaman Sekarang Kita Bikin Iklan Pake Handphone Sudah Bisa Sekarang Sekarang Bisa Tergantung Ininya Juga Kita Memberikan Apa Namanya Itu Ke Klien Bukan Doktrin Ya Nah Kejening Ini Lebih Gini Lebih Supaya Drip Sampen Itu Laris Misalkan Saya Bikinin Seperti Ini Ya Yang Absurd Atau Yang Benar Benar Itu Mewah Atau Yang Gimana Itu Nanti Kita Tetap Tulis Seperti Apa Seperti Apa Seperti 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 Nah Biasanya Kan Kita Pernah Membuat Iklan Tentunya Beberapa Kali Sebelum Klien Tersebut Membuat Kita Sudah Memiliki Pengalaman Membuat Iklan Itu Sendiri Kita Memiliki Ide Out Of The Book Lah Klien Itu Tidak Mau Mengikuti Pasar Yang Sudah Ada Di Titan Itu Sendiri Dari Produk Itu Sendiri Dia Masih Idealisme Dengan Apa Yang Disampaikan Dia Dia Sudut Baga Yang Apa Yang Dia Bayarkan Kita Itu Dia Seperti Apa Misalkan Kripik Singkong Dari Mas Yanto Rasanya Enak Padahal Absul Ya Seperti Itulah Zaman Saya Rasa Dingel Ngel Kan Bistanya Anak Anak Muda Seperti Saya Idealis Ini Kurang Bagus Untuk Produk Dengan Bagus Sekarang Di Social Media Memiliki Trend Sendiri Ternyata Seperti Ini Seperti Ini Kita Memiliki Rasa Sendiri Egois Kita Memiliki Ego Sendiri Dan Masih Kurang Untuk Menerima Sesuatu Yang Ingin Jauh-jauh Kalau Saran Saya Buang Jauh-jauh Idealis Itu Waltham Tetap Kita Terakkan Tapi Kalau Bisa Jangan Egois Itu Malah Tertarik Lainnya Yang Terpenting Klien Itu Puas Dengan Apa Yang Kita Bikin Ya Kayak Gitu Tadi Mas Aku Menjaluk Yang Durasinya Setengah Jam Iklan Iklan Mas Bayarin Kurang Ya Mas Jadi Tidak Usah Mengikuti Trend-trend Yang Ada Di SMAG Yang Penting Bisnis Kita Jalan Biar Nggak Gitu Juga Sambil Diarahin Dikit 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 Sampai Harus Nonton Ini Juga Siapa Iklan Iklan Lagi Youtube Itu Kayak Apa Yang Biasanya Biasanya Banyak Orang Itu Banyak Contoh Contoh Itu Bisa Jadi Apa Nanti Diperlihatkan Misalkan Bikinkan Seperti Ini Gimana Buk Kan Kayak Panjaringan Kan Tetap Pinter Mengenai Duk Dapi Iklan Apa Dulu Astag Buk Hal Azim Itu Bagus Walaupun Itu Konsep Tahun 90an Tapi Dibikin Zaman Sekarang Tapi Nyataannya Bisa Booming Dan Wow Itu Mas Jaya Jini Merat Itu Raja Iklan Itu Saya Salih Siapa Mas Saya Diringkat Ya Pokoknya Dia Direktur Direktur Iklan Film Juga Duk Klip Bagus Banget Bisa Dikkat Nacuan Ya Ya Bisa Banget Unik Unik Bener Edan Menurut Saya Sih Tidak Konsep Gila Jadi Orang Nantan Terhibur Terhibur Gitu Nah Ini Saya Memiliki Projek Lagi Maksudnya Aku Memiliki 6 Projek Yang Mau Saya Geli Kepada Injing Injing Yang Kedua Kayak Wedding Tadi Wedding Tadi Kita Sempat Menyinggung Sedikit Wedding 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 Itu Wedding Itu Memiliki Kayak Projek Seperti Apa Mas 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 Sekarang Ada Video Pendek Dari Wedding Itu Sendiri Ada Yang Gersi Pendek Ada Yang Gersi Panjang Itu Yang Paling Banyak Itu Yang Yang Paling Banyak Diminati Yang Pendek Yang Paling 5 Menit Kalau Kepanjangan Bosen Nonton Untuk Konsep Yang Panjang Itu Kan Ya Bukan Punoh Dulu Kan Enggak Begitu Minat Yang Pendek Pendek Kan Sukanya Yang Panjang Kayak Acaranya Liputan Istilahnya Liputan Tapi Malah Zaman Sekarang Itu Jarang Yang Minta Liputan Kebanyakan Clip Clip Pun Itu Pada Minta Sekalian Dikasih Yang Satu Menit Katanya Untuk Di Sari Metros Sinematik Sinematik Nah Itu Yang Saya Cari Itu Sekarang Kan Mengikuti Zaman Social Media Trendnya Kesitu Cuma Kan Masih Ada Orang Yang Menginginkan Video panjang Maksudnya Kak Orang Orang Tua Seperti Itu Kalau Kita Main Di Perdesahan Biasanya Kalau Di Kota Kota Enggak Enggak Nah Itu Pernah Di Waktu Di Main Di Perdesahan Kita Bawa Kamera Kecil Itu Ada Enggak Mau Mintanya Yang Besar Yang Besar Enggak Enggak Baru Mungkin Karena Apa Ya Apa Radis Mainset Karena Tenggak Tetap Yang Penting Ano Dabat Gila 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 Dilihat Video Ya Ya Menginginkan Orang Berseng Jeling Sinematik Sinematik Ada Gabarnya Momen Kerekam Semua Yang Ada Di Acara Sebelum Gila Gitu Mas Gitu Mas Oke Kalau Kita Mengacu Pada Acara Biasanya Kita Sudah Dari Awal Sampai Akhir Itu Kan Kalau Waktu Normal 10 Pandemi Ini Acara Wedding Panjang Sekali Sekarang Diputus Ada Tradisi Yang Dilangi Sedikit Karena Waktu Yang Dibatasi Pemerintah Biasanya Seperti Itu Maksudnya Masih Adakah Yang Meminati Liputan Tadi Atau Tidak Masih Ada Kita Masih Ada Untuk Momen Yang Penting Dimasukkan Ke Clip Itu Tadi Jadi Tidak Harus Direkam Semua Tidak Tidak Cuma Durasi 5 Menit Maksimal Jadi Pembangun Pembangun Penting Masih Ada Justru Yang Emang Tidak Ada Sama Sekali Orang Yang Ngejobot Kita Tidak Selamat Jadi Kita Menghargai Semuanya Semuanya Kenalah Tapi Kita Menghargai Apa Yang Dilakukan Pemerintah Tidak Nunggu Ajar Tapi Kadang Kita Sebel Sudah Lama Sudah Setahun Jadi Ini Kadang Kita Juga Nyolong Nyolong Juga Job Ini Kan Nyolong Dalam Arti Gini Apa Mereka Itu Apa Ngantenan Gitu Kan Bilek Bilek Lagi Petah Umpet Masih Protokol Job Seperti Masih Ngumpet Ngumpet Juga Sori Pak Dipati Tapi Ini Perut Kita Kita Mencari Uang Mau Gimana Lagi Kita Nyari Uang Disitu Dilarang Semua Jadinya Kita Nyolong Nah Ini Selanjutnya Mas Cara Membangun Tim Yang Solid Dan Kopah Maksudnya Kan Kita Tau Lah Mempunyai Tim Yang Solid Itu Solit Ada Yang Idealist Pengen Yang B Tapi Kita Punya Visi Misis Tersendiri Cara Membangun Itu Seperti Apa Gampang Sebelum Asal Ketika Ada Job Kasih Uang Telah Itu Semua Kasih Uang Biar Solid Iya Itu Termasuk Cara Solid On time Iya Itu On time Itu Jelas Yang penting Yang penting Ketika Jatuh Jam Jatuh Jam 8 Udah Tinggal Biar Klien Juga Pas Pas Supaya Gak bisa Diulang Itu Momen Sakra Tidak Jatuh Misalnya Kita Disuruh Berangkat Jam 7 Dari Klien Maksudnya Ada Yang Masih Tidur Jam 7 Masih Baru Bangun Jatuh 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 Kita Bunkar Pasang Ganti Jatuh 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 Selain Wedding Dan Iklan Tadi Mas Sekarang Ada Lifestreaming Jatuh Videografi yang dimiliki Feature Page Protection Memiliki gak? Maksudnya Lifestreaming Gak Bisa Tapi untuk alat Kita belum punya Kita masih sewa Tapi bisa Lifestreaming Bisa Kita Dengan Polong Bukan Yang kita Utamakan Bukan Lifestreaming Cuma Pelengkap Pelengkap Untuk klien Kalau Minta Itu Kita Bisa Bisa Soalnya Gini Kalau Itu kan Bukan standar Sinematik Intinya kan Kita melihat video Live Seperti itu kan Yang kamu bilang kan dandut Bukan ngantenan Tapi Kita selama ini Ada temen Jarang Jarang Itu video Shoting nganten Kita Silematik 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 Kita lebih ke Ini sih Apa namanya Kualitas Kualitas Test Test Sekarang masih Di Youtube kan sering gak Masih Langsung Langsung jadi Langsung jadi Samda Edit Samda Edit Samda Edit Kalau kan Pra Acara Sama Waktu Acara Terpening Sebelumnya Ada acara Outbone Biasanya kan Outbone Itu Apakah Outbone Itu Bisa ditayangkan Pas Event Bisa Event Bisa Bisa Ditayangkan di proyektor Enggak langsung jadi Loh Itu kan masih Secepat itu Kalau untuk Langsung jadi gak Bisa Kalau untuk Acara Tapi Ditayangkan di proyektor Dilihat Bisa Secara live Bisa Jadi Kita Tag hari itu juga Setelah Tag Berarti Langsung Diedit Atau Tergantung Permintaan Dia maunya minta Kadang macam-macam Ada yang Mas besok harus jadi Ya udah kita edit Itu aja Saya mau tanya Satu produk lagi mas Tentang Profil Profil ini Seperti apa sih mas Mas Bingung saya Profil ini Apakah Tentang Desa Kehidupan Desa tersebut Kalau Profil ini Macem-macem Kalau kita Perusahaan Perusahaan Profil Company Perusahaan Kita Jadi Gak 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 bisa Langsung Jadikan itu Maksimal kan Ada yang satu bulan Minimal ya Dua minggunan lah Tergantung materinya Yang dikasih Konsep yang dikasih Dari perusahaan tersebut Nanti Terus Kadang ada banyak revisi Kita Kita nunggu yang Voice overnya itu Yang ngisi prolog Dari Minta Sana sudah menyediakan Atau dari kita Terus Nanti Untuk Talent-talentnya Dari sana apa kita Kan gitu Untuk Tidak 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 Bisa Tapi Kepat Tidak Tidak ke kadesnya misalkan kita punya profil profil tersebut biasanya isinya itu apa? desa ya? yang desa kita pertama-tama kita kan pengenalan apa ya apanya itu? semua yang ada di desa struktur dulu kan struktur desa terus misalkan situ ada wisata apa terus punya usaha apa itu semuanya kita teritorinya itu kita bahas semua semua itu nah ini menarik nih kak profil kak wedding ini kan sering sering ada lah kalau kita untuk punya videografi sendiri saya mau tanya rekan sejak dulu mas balik rekan sejak sebelum di videografi memiliki sebelum membangun bisnis ini pernah enggak? maksudnya kerja di di PH sebelum masuk ke bisnis ini? maksudnya sebelum mendirikan PH ini? dulu ikut enggak 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 menirikan malah saya ikut Pak D foto malah ikut foto? bantu-bantu gitu bantu-bantu terus Pak D berhenti moto jualan ya terus di apa disuruh daripada nganggur coba-coba terus gini ya kita kan enggak pernah sekolah yang namanya videografi terus kita semuanya kan hanya menonton misalkan videoclip dan karena menonton itu yaudah kita punya rasa punya tes jadi saya rasa untuk teman-teman bukannya ini yang sekolah trisno jalanan kita walaupun gak sekolah itu bisa belajar videografi melalui jadi untuk yang yang enggak sekolah jangan takut untuk belajar kita-kita enggak ada yang sekolah mungkin timnya di itu juga beberapa yang sekolah ada yang ototik ada yang belajarnya dari kita oh berarti kayak bisa nih ya kayak sobas itu menerima orang yang ingin belajar mas Raffi bisa ikut bisa bisa diajarin mas aku tapi marketing kan bisa berbicara cara menarik pasar itu sendiri kan nah ini kan masih dalam berbisnis memiliki persaingan dan mengatasi persaingan itu ini kan sekarang kayak ada seperti saya lah yang baru memulai gak tau market pasarnya maksudnya harga-harga seperti ini biasanya itu seperti yang mas wak kayak mengatasinya biasanya ada benteng record ya gak benteng harga merusak pasarnya ada beberapa yang seperti itu jadi kita itu kadang juga bingung gara-gara hal tersebut kita juga di-cancel saya pilih yang itu tapi jangan kita harus ikut standar standar merasa tapi ya garapannya kualitasnya harus standar tapi gini ya videografi itu mahal loh namanya waktu alat alat segala macam semua mahal ya pantes kalo emang harganya itu mahal kadang kan ada yang kita ajak tim ya bilang kok segini harganya gitu ya emang bikinnya susah gitu susah ngeditnya lama ngeditnya lama gitu beda sama mereka-mereka yang apa sekali nembak sekali nembak jadi tapi entah hasilnya emang videografi itu alatnya yang mahal semacam ini tuh yang perlu di edukasi tuh masyarakat atau pebisnis-pebisnis yang baru mau mulai kalau saat ini teman-teman kan semuanya sudah hampir tahu ya hampir punya rasa lah ya kalau dulu kan alas yang penting kalau gambarnya tapi saat-saat ini kebanyakan udah punya rasa kayak anak zaman sekarang kan kalau udah punya kamera berani ngejok udah ya iya iya hape aja kameranya selalu di update bagus-bagus dan bagus gitu karena melakukan kamera gitu iya ngomong mas kayak gini ya kita kita berharap juga lah yang penting video itu larang ngangel gini jangan menyepelekan aja menyepelekan gitu apalagi pas ngedit itu lama banget serius lama banget suka ngopi ngopi terus biasanya ngedit kan kak kisambi ngopi memerlukan anu apa ya ketenangan mas durasi mungkin 3 menit aja kita ngeditnya itu hampir 2 hari loh mungkin lah 2 hari itu apa? 2 hari itu sama revisi atau memang 2 hari full baru kita sampaikan ke lebih mudah anu yang panjang malah ya kalau panjang kan tinggal yang panjang itu liputan gak? ya mungkin ketoprak kayak gitu ya dandut kan cuma ngedit aja tapi kalau untuk yang kita semakin menitnya semakin pendek semakin kesulitan tingkat editnya dari transfusi segala macam yang enak ke pie kadang kan back sound pemilihan back sound penting nggak apa mereka gak mau tau gitu loh betapa sulitnya kita tuh band orang ceplak jumplang itu wanyel banget di apa video yang apa mau yang yang cinematic nah kak ini ya perkembangan teknologi sendiri kan kita sudah menyinggung lah sedikit-sedikit perkembangan teknologi perkembangan teknologi kamera kan selalu ada setiap tahunnya gimana sih kak mengatasi perkembangan teknologi sebelumnya kita kan walaupun job banyak belum tentu kan kita bisa memberi teknologi yang baru terbaru gitu apakah kita harus bisa mengikuti trend itu atau kita harus harus kalau kamera sih saya rasa sih tinggal lah ya kalau kamera itu saya rasa kita selalu bukannya update jadi selalu beri yang baru enggak ya justru malah di editing ya maksudnya di apa namanya berinovasi berinovasi itu tetep di editing lagi-lagi yang menghasilkan ini bagus atau enggak gitu itu sengedit sengkangelan lagi-lagi ke alat kalau alat kan bisa nyewa kan gitu alat itu selalu sih apa nomor kesekian kalau menurut saya sih ya mungkin kita punya rasa kita punya rasa dulu lah skill gitu katakanlah podo-podo sampai nyanggu A7 terus Siki nyanggu apa mirrorless iya 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 mirrorless ya kita bisa tinggal mengotak hatinya tinggal pintar-pintar ya berarti kita masih menekankan di editing ya iya bukan melulu-melulu kita harus target kita punya alat ini kan kalau ini nggak unuh yang penting rasa berani action dulu nah untuk alat kan perlu yang cepat ya maksudnya pernah nggak menemui produk produk yang memerlukan editing yang sangat tinggi dan alat itu trouble sih kak misi kita trouble nah pernah kalau kita mengerjakan iklan yang mintanya animasi ya iklan ya ada yang minta animasi sekarang kan animasi kan nah itu kalau alat kita nggak mumpuni PC kita komputer kita nggak mumpuni ya mau nggak mau ya kita harus upgrade ya kita harus upgrade kalau nggak ya ya lama mengerjakannya nyampe di berber client kayak gitu ya penting penting juga sih untuk upgrade alat tapi lihat-lihat job kita nah biasanya kan ada yang disini mas ada yang menekankan di pengambilan gambar sama ada yang menekankan di alat maksudnya di editing lah nah itu yang terpenting dimana maksudnya kita kan masuk di bang ya harus angle-nya lah ya yang harus bagus kita harus di lapangan harus bagus dua-duanya ya itu saling keterkaitan nggak nggak bisa ibarat orang menyanyi files kayak gitu loh nanti di edit nggak files nggak bisa jadi untuk pengambilan emang bener-bener jangan jangan keliru jangan keliru kalau nggak mau momet di pak ketika ngedit apa ya kalau nggak mau ngeditnya susah ya harus dari awal pengambilan harus bagus nah kalau kak semacam itu keterkaitan dari kameramen sama editor itu apa mas maksudnya kak yang menyambungkan maksudnya kan tentunya kan editor beda orang kan maksudnya kameramen juga beda orang kalau bisa harus sinkron walaupun beda yang ngedit nanti orang lain yang ngambil gambar orang lain harus sinkron dia harus terbiasa sama-sama harus bisa ngedit kalau bisa kalau bisa satu orang malah yang ngedit itu yang bukan satu orang kalau saya sih gimana pak eh saling apa yang kanan sih sinkron iya maksudnya mendampingilah ini mas misalnya kan yang ngambil kamu misalkan terus yang ngedit ini tapi kan kamu ngedami dia minimal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kami mengasihkan ke editor nah ini lah yang bagus nandinya mau dimasukkan ke kajiannya gitu iya biasanya tapi kita gak pernah sih untuk mencatat kalau udah terbiasa ya udah apa ya dia udah udah tau lah ya kecuali film kecuali film tergantung ini tadi pertanyaannya untuk film apa untuk jawabkan gitu untuk jawabkan gitu ya nah ini saya masih benar tau benar tau kan masih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang mengatasinya biasanya kan editor memiliki rasa sendiri sama kameranya memiliki rasa sendiri apakah ada kak direktor yang mengalami nah ini ya benar job seperti itu job nganten lah job wedding itu apakah memiliki direktor sendiri atau enggak untuk nanti hasil jadinya mas biasanya kan kak film itu kan memiliki direktor nah nanti arahnya harus sevisi misi sama direktor sendiri enggak sih kalau untuk untuk job oke kita ulang enggak sih kalau untuk nganten enggak 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 perlu direktor sendiri cukup kameramen yang penting sinkron bisa sinkron sama sang editor itu kalau yang edit beda orang enggak enggak kameramennya kalau kameramennya yang edit ya ya udah itu berarti rasa dari kameramen itu sendiri kan gitu enggak harus ada direktornya enggak 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 harus beda lagi kalau film gitu jadi ya direktornya ya itu kameramennya sendiri kalau kalau untuk job di singantan ya weddingan itu ya ini saya punya pertanyaan untuk menarik pasar lah menarik pasar kembali kita mengulas menarik pasar biasanya kita tuh mau memiliki partner atau enggak sih mas? maksudnya kak event-event tertentu pak event musik atau event wedding enggak gitu kan harus aja partner dia yang mencarikan kita apa ya job-job ya jadi seperti ini marketing maksudnya gimana mas? maksudnya kak kita mencari partner untuk saling apa ya menguntungkasih menguntungkan cara istilah istilah kasarnya belandek ya belandek ya ya itu pasti ada lah pasti ada biasanya tukang rias harus itu kita kerja sama kita kan sama tukang rias termasuk tukang son juga gitu kan jadi ketika mereka ada pejob kita ya kadang di calling oh ini mau enggak mas? nanti dipotong dikit mas ya oke kalau untuk wedding ya kalau untuk di luar wedding ya tergantung tergantung kita dapatnya sendiri apa dari temen nanti bagi hasil kan gitu apa yang perlu sih mas? kita memiliki partner bagi dos itu perlu kita enggak bisa jalan sendiri ya iya karena itu kalau itu kalau belum punya nama besar kalau udah punya ya nanti orang pada nyari sendiri kan gitu nah itu kan yang baru memulai maksudnya kan baru memulai kan belum memiliki pasar kan apakah kita membuat produk sendiri kayak kita menyewa orang untuk membuat cinematik-cinematik kayak gitu biasanya kan aku kan pernah kan videografi kan tidak cuma di wedding apapun bisa dijadikan video misalkan kita bikin video yang menarik kita di share di medsos ada yang tertarik itu kan salah satu marketing juga jadi misalkan kita bikin animasi misalkan yaudah bikin aja gitu siapa tahu nanti tertarik mas mas apa 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 ini budgetnya 5 juta jadi kayak kita membuat karya sendiri bisa lah ya portfolio gitu itu salah satu market buat kita sendiri untuk untuk membranding sendiri saya sih kemaren lihat ini ya salah satu temen kita juga ya itu kan kayak apa namanya itu animasi gara-gara di share di medsos gitu ada yang tertarik di job lah ya ada luar daerah ya kayak gitu termasuk tim kita juga lah itu ya tema animasi ada 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 produk-produk yang terbaru ini mas kayak kayak masa pandemi ini kan ada produk baru kayak undangan kan sekarang ada yang virtual iya virtual digital kemarin saya kak menemui di Instagram hal yang ada itu bisa gak maksudnya kak memanfaatkan teknologi yang terbaru sama isu-isu yang terbaru kita membuat produk terbaru gitu bisa saya bisa kemarin dia dapat organ undangan kayak gitu bisa dengan undangan video kita imbangin aja apa yang sedang terjadi yang sedang booming lebih gampang kok malah itu kan itu kan banyak aplikasi yang yang seperti itu tinggal nulis-nulis aja nanti kita setelahnya apa sih template tapi kan tentu ada rasa sendiri kan dengan orang yang belum yang penting dasarnya kita punya kan gitu handphone aja sekarang banyak aplikasi kok tapi kalau kembali lagi ke kualitas tinggal kliennya oke oke kita lanjut lagi gini mas kan panjang dengan semua ini kan udah 5 tahun berkecimpung di dunia videografi tentunya tentunya track recordnya sudah tinggi lah memiliki prestasi apa sih di dunia videografi itu sendiri selama 5 tahun ya selama 5 tahun kita pembuktian ya untuk apa ya meyakinkan meyakinkan klien kalau kita bener-bener bisa kita saya mau terlihat untuk itu kita ya kalau kita speed job kita iseng-iseng bikin film itu untuk pembuktian ya dan kita Alhamdulillah dapat juara satu di ajang festival film itu ya beberapa lah kita ikut event-event seperti itu dan terakhir kita juga ini gaya dipercaya juga untuk bikin event apa namanya festival film ya ini juga super production yang EO-nya EO-nya itu jadi karena prestasi-prestasi kita di bidang videografi terkhusus film tadi ya itu kan langsung yaudah kamu yang jadi juri penyelenggara juga jadi itulah salah satu efek dari kita suka dari videografi dan prestasi ini pastinya kan menarik dominas sendiri kan bagi super production apakah kita selalu harus selalu mencari prestasi prestasi supaya nanti kita diakui di pasar pasti pasti harus pembuktian dan kita juga selalu update mengenai event apa hal gitu di luar dan kita akan selalu luangkan waktu untuk ikut entah itu lomba videografi lomba film atau cuman apa namanya kayak lomba-lomba Instagram Lomba-lomba itu biasanya apa saja sih mas di dalam videografi itu maksudnya kak yang diikuti pernah apa saja gitu ya film pendek lomba video iklan video iklan lomba apa iklan layanan masyarakat gitu lomba film apalagi yang diselenggarakan porring kemarin itu ya apa namanya festival film polisi itu juga kita sering kirim itu kan malah apa seluruh Indonesia kan jadi kita pernah diakui di nomor berapa lah gitu kita juga udah seneng kok bisa ikut ajang tersebut walaupun gak juara satu ya tapi kan kita sudah diakui bahwasannya eh pati tuh bisa bisa gitu loh di ajang di tv swasta rasional gitu nah tadi kan iklan disebutkan ada dua iklan layanan masyarakat dari iklan komersil nah perbedaannya iklan layanan masyarakat sama iklan komersil itu seperti apa sih? kalau untuk iklan layanan masyarakat ya umum ya pesan lah pesan lah pesan masyarakat misalkan ini kan pandemi jadi kan pesan pesannya kan kita suruh pakai masker itu pesan layanan masyarakat tapi kalau untuk iklan produk kayak gitu mendoctorin ya biar dia beli produk kita kan semenarik mungkin itu ya jelas saya lanjut lagi ya mas kayak di videografi ini pernah gak kayak mendapatkan job video musik gitu pernah 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 berapa seperti gimana banyak lah ya kalau kalau bikin videoclip ya bikin videoclip musik terus dokumentasi untuk apa live acara musik ya kayak danggitan gitu terus apa akustik band akustik cover yang minta untuk dibikinin videoclip banyak banyak nah kalau videografi sendiri mas sebenarnya kan memiliki personil yang harus kita miliki dalam personil videografi itu apa saja mas apakah setiap job itu memiliki personil yang berbeda maksudnya kak job desknya itu berbeda-beda seperti itu atau memang semuanya setiap job itu sama-sama enggak kalau bisa ya sama tapi kan kemampuan seseorang itu ada tingkatannya ya ada yang bisa jumlah kamera kalau ini kadang kan kita punya tim juga kan kadang sehari itu ada beberapa job gitu misalkan ee hari ini job kita di hari yang sama jam yang sama gitu kan di telokungu sama di pati gitu jadi tetap atas nama subes tapi bagi tim kayak gitu kayak gitu mas maksudnya di lapangan itu kak memiliki job desk oh yang ini kameramen yang ini kak audio apakah ada kak gitu mas ada ada kebanyakan satu orang ya bisa bisa kameramen bisa ngedit bisa audio bisa audio harus itu harus kalau nggak gitu nggak jalan bincang biasanya personinya berapa mas maksudnya kak dalam job itu berapa satu untuk sekali job ya minimal tiga minimal tiga dua event dua pun bisa itu kalau untuk wedding ya untuk wedding kita berangkat job clip clip wedding dua itu udah cukup tapi kalau wedding clip plus liputan ya tiga lah yang satu nanti pegang kamera liputan biasanya kalau kak gitu mas personil kan memiliki cadangan-cadangan sendiri ya kayak kameramen memiliki asisten kameramen biasanya gitu biasanya haruskah seperti itu kalau untuk di job-job wedding job-job kayak gitu nggak nggak perlu sih cuma kalau untuk shooting film perlu perlu itu tapi kalau untuk wedding cukup tiga orang tadi tiga juga sudah cukup nggak perlu asisten lah kita kan sudah menggali isi dari bisnis videografi tersebut sendiri ya pernah nggak memiliki pengalaman terburuk dalam berbisnis videografi itu yang jawab ini aja bagian marketing suka duka suka duka sukanya dulu kalau suka yang jelas kita dapat duit itu jelas bikin kita semangat duka duka kadang keujanan telat gitu ya terus ada pernah juga itu apa kejadian kejadian yang memang bener-bener itu fatal sekali kalau tahu banyak orang juga nanti aduh jadi seperti itu ya pernah bikin apa ini wedding ya wedding udah jadi tinggal ngedit lah tinggal ngedit lah tinggal dikit lagi lah finishing ya tiba-tiba itu filenya itu hilang ya dihack dihack sama dihack sama hacker pernah hacker india iya india komputer kita kan ngonek internet jadi dihack jadi saya apa ya sekalian ya saya ingatkan untuk yang ingin memulai video kalau enggak enggak apa enggak punya mungkin apa ya softwarenya agak gitu jangan jangan mending minta minta yang yang apa yang yang memiliki yang enggak jangan asal download kesalahanku kan dulu asal download iseng-iseng download asal download ternyata yang saya download itu virus dan virus itu dikendalikan sama ya orang india itu dihack jadi file terkunci di-encrypt 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 minta tebusan pada saat itu di komputerku ada job wedding yang belum selesai tinggal finishing kirim ke client kan jadi client nunggu ada tiga bulan enggak tiga minggu tiga minggu hampir satu bulan kan ngoling terus kok belum jadi ya enggak mau tahu sana harus harus jadi dapat jadinya gimana ya enggak bisa kita tebus aja enggak bakal dibalikin itu file-file itu yang hilang itu ya kita bikinin yang seadanya seadanya ternyata masih ada solusi ya tapi enggak enggak maksimal maksimal katanya 50% tapi tetep itu bikin kecewa kecewa untuk pembelajaran kita juga lah untuk kita berhati-hati di internet jangan konekin di internet kalau pas ngedit gitu ya tanya-tanya kan setelah pengalaman terburuk ini kan memiliki kayak solusi agar pengalaman ini tuh tidak dijadi misalkan file ini di backup dulu di lain atau memiliki ada solusi yang lain buat speed protection pesan-pesan untuk pesan-pesan untuk yang nonton ini ya kalau di backup tetap ya saya backup cuma mungkin backupnya enggak enggak di perangkat lain lagi kan gitu harusnya kan mungkin disimpen di Google Drive kayak gitu atau di harddisk yang lain kesalahanku dulu kan cuma satu perangkat aja di komputer kerja itu enggak-enggak di komputer pribadi jadi udah ke handle itu dulu jadi ya fatal itu kalau bisa ya di backup dua kali lah jadi kalau bisa itu kalau kita sudah copy file itu jangan connect internet atau pas waktu dimasukkan softwarenya untuk editing mas tadi gitu yang penting jangan kalau untuk intinya sih jangan asal download software intinya itu biasanya kan anak yang baru ingin mulai lagi suka-sukanya ngedit ingin download ini itu itu yang bahaya itu yang bahaya jadi solusinya kayak tadi ya di backup sana sini kayak gitu harus jadi ya ada cadangan cadangan-cadangan gitu biasanya kalau kayak gitu apakah di backup pas waktu di lapangan atau sudah kembali ke tergantung sih kalau kita di lapangan bawa komputer bawa laptop ya di backup langsung kalau enggak ya di backup di rumah intinya jangan ceroboh lah itu ada kayak gini kita kan memiliki hobi ya hobi di bidang fitografi tentunya kalau kita hobinya tersalur kan seperti ada yang kayak happy gitu itu kak ada yang di diri mas Yopi atau gimana? ya ada itu istilahnya kan masih apa intinya tadi ini idealis ya? iya sih idealis kalau kita punya hobi dan bisa menghasilkan tentunya kan itu salah satu kelebihan juga kan tapi pasar kan lain berkata kan gitu iya tapi kan itu masih di jalur yang sama gitu kan seperti videografi tadi kan misal kita suka di film teman saya gitu kan suka film jadi tersalurkan juga ketika kita bikin video clip atau dapet jawab iklan gitu kan apalagi kadang kita juga ikut main juga disitu jadi talent ya jadi talent ya jadi hobi plus menghasilkan itu itu penting bukan penting sih tapi bisa kok gitu kadang kan kita hobi tapi gak menghasilkan itu itu ya banyak jelas gitu kan misalkan mancing kita hobi mancing gitu kan tapi gak menghasilkan uang tapi tetap puas lah tapi kan ini beda hobi terus bisa untuk pekerjaan juga untuk kita puasan tersendiri banget gitu biasanya kan walaupun kita hobi ya mas kita kan biasanya hobi video tapi kalau kita udah terjun untuk di bisnis kita justru malah kayak kalau penghasilnya kurang itu malah menjadi feedback yang buruk bagi kita itu biasanya kan banyak ya orang tak gitu gitu kita berusaha aja maksudnya kita maksimalkan aja gimana caranya tetap jalan dan bisa menghasilkan seperti yang kita bilang tadi semuanya kan satu kesatuan kan ada marketing ada apa namanya tim editor terus yang di lapangan juga gitu kan terus kalau saya khusus marketing ya udah ini jalanin aja semuanya gitu biar tetap berjalan kalau emang ada kendala itu pasti jelas kendala apapun itu pasti tapi yang kita tahu ketika apa namanya ada kendala yang penting kan kita mau merbaiki kendala tersebut ya kan biasanya kan kalau udah kena masalah satu itu biasanya kan putus nggak mau lah meneruskan apa yang sudah terjadi gitu itu kan mereka yang misalkan ini punya anak buah yang penyesalan atau emang gak cocok lah kres tukaran kita bisa nyari lagi kok ya kita bisa nyari lagi yang emang yang butuh pekerjaan itu yang terpenting kita yang emang bener-bener nyemplung misalkan kayak dia kan udah owner lah disini kan nggak nyerah gitu tetep apa selalu survive ya dia tetep jarang lah gitu lah supus masih ada kok walaupun mungkin ada pasang surutnya tapi tetep masih jalan jangan nyerah misalkan ini ada klien nggak puas terus kita apa namanya malu gitu drop jadi kayak malu sejangan itu untuk motivasi juga biar nantinya karya kita lebih bagus gitu loh ya kayak awal kan seperti saya biasanya kan memilikilah karya videografi cuman ketika kita gak mengikuti festival kayak tadi gitu dan kurang mendapatkan apresiasi kayak masih belum lah di nomor 1 dan 2 dan 3 di sini kan kita harus nomor 1 kayak nomor 2 kayak nomor 3 kita langsung down gitu jangan karena kita suka itu tetep harus diteruskan diteruskan gitu apalagi yang namanya ilmu kan memang harus kita update belajar belajar jangan setengah setengah gitu apalagi kamu kan masih muda gitu kan tetep masih panjang tetep kamu gali dan gali-gali gimana gitu apalagi mengenai videografi kan gak ada habisnya ya up to date sampai saat ini emang bener-bener bahkan kembali lagi ke ano ya apa kayak zaman dulu kayaknya kemasannya sekarang ya bisa bisa diterapkan gitu tapi kan tetep packaging saat ini gitu loh nah sekarang itu kayak ada editing yang 90s dan 80s gitu kan tentunya kan kayak gitu bisa diulas kembali kan biasanya kak masa lalu tapi dibuat lebih modern dikemas lebih modern lagi kayak tadi tergantung genre ya tergantung genre ya itu biasanya dipakai untuk video clip atau iklan iklan gitu tapi kalau untuk ngantena atau wedding itu khusus juga bisa dibedakan wedding sama video clip gitu tapi kadang juga mereka punya konsep sendiri kayak nganteng juga minta konsep yang emang bener kata-kata fintech ada juga gitu tapi jarang tapi kalau yang kamu bilang tadi yang 90an 80an itu biasanya diterapkan di video clip atau iklan jadi tidak harus bisa lagi diterapkan di wedding kalau kliennya itu setuju dengan apa yang kita buat konteks konsepnya itu disetujui lah gitu ini mas untuk yang terakhir kita langsung ke closing segment aja segmen segmen sorry gue ngantur sorry sorry gue pengen DTS ini mas closing ya closing apa sih closing apa sih closing apa sih closing apa sih setengah jam 2 ya itu dimana itu dimana oke apa pesan untuk teman-teman yang pengen memulai jadi berkecimpung di videografi siapkan modal 10 juta iya 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 eh tak kok modal sih iya iya eh posisinya sih iya sah iya sah modal pertama dulu pakai modal berapa mas pesan-pesan modal dengan kamera gue sih iya iya cari harganya itu iya apa iya berarti iya saya start mas iya kan gue tau gue pesan-pesan pesan-pesan pesan terakhir mas ini terakhir pesan untuk yang ingin memulai usaha videografi oke untuk yang terakhir mas ini kan kita terakhir closing statement lah memiliki gak pesan dan pesan untuk mereka yang ingin memulai bisnis di bidang videografi apa saja mas dari awal kan muda sampai sekarang gitu pesan saya ya untuk pada para videografer pemula jangan jangan takut untuk apa ya untuk memulai mencari job sana sini biar banyak relasi yang penting kamu harus punya kamera itu penting dasar kamu harus punya kamera terserah mau kamera handphone atau handicap atau apa semuanya bisa kok yang penting kamu punya rasa itu aja sih terus relasi itu penting banget dan kamu sering-sering aja belajar sama misalkan kayak yovi atau siapa yang suka dengan videografi saya malu untuk bertanya ini bagus atau enggak gitu biasanya kan kalau adik-adik itu kan rada-rada malu gitu kan untuk menanyakan ini bagus atau enggak gitu yang penting juga update juga sering nonton video-video yang bagus di youtube atau dimanapun boleh itu paling penting selain kamu sekolah apa tadi SMK SMK multimedia itu itu kami juga harus update banget mengenai videografi biar gak ketinggalan apa eh rasa apalagi eh sangat pesat sekali ya mengenai videografi di tahun-tahun ini mungkin dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu pesatnya luar biasa gitu loh jadi teman-teman jangan patah semangat untuk berkarya di bidang videografi gitu dari saya saya kalau tadi kan mencari ilmu-ilmu ya nah ada gak sih Pak Guyuban Pak Guyuban kayak komunitas videografi biasanya kan ada sendiri kan kayak Pak Guyuban gitu loh UMKM UMKM gitu loh ada gak sih ada disini ada ya apa namanya tuh komunitas videografi pati namanya jarang ngumpul sih ini udah lama banget kalau foto foto ada foto KFC apa-apa kalau video kayaknya belum ada sih KFC video belum ada belum ada video kalau youtuber ada komentar youtuber video belum ada beda kan youtuber ya ya ada lah ini tapi kita belum gabung belum gabung gabung kasih informasi ya kalau ada ya kita mau gabung tapi tentunya ada ya gitu maksudnya kita kan menggali ilmu kan tidak harus ke orang yang maksudnya guru maksudnya kan orang yang dibawa kita tapi memiliki skill videografi yang tinggi kan kan bisa oh iya tentu saja bisa sekali iya dan saya pun tetap akan belajar kepada adik-adik yang sekarang mungkin lebih update ya katakanlah misalkan video kita kok gini gitu misalkan ada temen yang kesini misalkan ya yang ngasih tau ini lemas video saya terus banget ya kita tetap minta masukannya masukkan gitu berarti gak usah kita sebagai senior harus gede gitu ya harus kita harus menjeniori gitu enggak kita sama-sama kita sama-sama belajar kita akhiri podcast Peace Club kali ini semoga ilmu yang telah dibagikan para senior-senior dari Space Protection ini bermanfaat bagi kita yang baru memulai bisnis videografi ke depannya bye-bye